Hai hai ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus wah beberapa hari kedepan kayaknya Mas Kaisang bakal angsuk sih lah ngopo Mergone ada kabar baru Ketua DPD PSI Jawa Tengah digoyang Karo 25 DPD PSI Kabupaten Kota sebagai Ketua Umum Partai tentu hal begini setidaknya dipahami justru ujian kayak begini yang bisa membuat kapasitas Mas Kaisang makin teruji hanya saja apakah kita yakin bila Mas Kaisang dalam kacamata Mbak Yus meskipun aku rako comotonan pemilik sang pisang itu pasti nggak mau mikir paling akan nugaskan Sekjen Bang Raja Juliantoni buat beresi perkara kayak begini padahal nama ketua DPD DPD Jateng yang keseret-seret itu bukan orang asing bagi Mas Kaisang mau bagaimanapun perkenalan dan dekat serta masuknya Bro Kaisang ke PSI atas jasanya Bro Antonius Yogo Prabowo nah meski membawa nama Prabowo di belakang namanya ini enggak ada hubungannya sama Pak Prabowo ya capres terpilih yang kebetulan saja namanya sama inti permasalahannya adalah manajemen partai yang enggak jelas membuat 25 DPD PSI Kabupaten Kota mengirimkan dan mosi tidak percaya hmm masalah-masalah itu muncul pada saat menjelang pemilu mulai tidak transparannya perkara duit lah pelanggaran arturan partai sampai soal komunikasi yang tidak terbangun artinya kemampuan Wakil Rakyat di DPRD Solo satu-satunya dari PSI itu membuat PSI Jawa Tengah tidak solid hal itu mengakibatkan kerugian yang dialami PSI di Solo bila dilihat dari hasil pemilu ya bisa dianggap sukses 5 tahun lalu hanya ada satu wakil rakyat terpilih dari PSI sekarang jadi lima dari satu jadi lima Nah kemudian di Jawa Tengah pemilu sebelumnya tanpa wakil PSI sekarang sudah ada hanya saja di kabupaten kota lain itu tidak terjadi padahal bila kita coba cek biaya kampanye secara nasional partai mawar ini menganggarkan daya menganggarkan dana kampanye terbesar kedua setelah PDIP Wah hebat dong Nah kita semua kan genah ngenteni apakah si bungsu presiden ini mampu berbuat banyak untuk partainya munculnya masalah mosi tidak percaya ini bukan satu-satunya masalah di wilayah lain juga muncul masalah sayangnya Bro Kaisang lebih suka mengomentari masalah level nasional misalnya tentang permintaan jatah menteri yang diajukan oleh Kaisang di pemerintahan mendatang adik Gibran itu berharap ada satu pos menteri yang diberikan ke PSI ya mungkin dia merasa wong adiknya wapres terpilih anak dari presiden yang masih menjabat masa sih nggak dapat satu menteri pun ya toh sementara sekarang saja PSI sudah punya satu kader menempati posisi wakil menteri ya mau bagaimanapun Bro Ketum pengen terlihat dia berhasil membesarkan partai walaupun perhitungan suara kemarin itu ada kabar PSI bakal diloloskan tembung parliamentary threshold ambang batas parlemen target itu disampaikan sendiri oleh presiden saat ditemui oleh Bang Andi Wijayanto makanya kemudian publik itu beramai-ramai menyoroti perolehan suara partai walaupun sempat menyentuh angka 3% perolehan suara akhirnya PSI gagal tembus senayan dan hasil akhir menunjukkan perolehan suara mirip dengan hasil quick count lembaga survei nah kita ini juga belum tahu ini gimana kemampuan Bro Ketum ini hasil rekrutan kilat apakah mumpuni dalam menyelesaikan masalah internal atau tetap cuek pada masalah ini hanya saja bila kita simak tidak segera ada respon itu menandakan kapasitas dirinya seperti apa oke lah jika konstituin atau kader PSI menganggap dia berpengalaman dengan bisnis atau mengelola persis solo klub bola dan kita bisa tahu sekarang sebagai pemimpin partai mestinya akan ada kemampuan minimal yang dikuasai setidaknya ini jadi persaksian kita semua gak masalah si anak muda bahkan milenial masuk politik terlibat dalam politik gak masalah nih ya jangan yang modelan kayak gini ini kita itu butuh anak muda yang progresif yang revolusioner yang mainstream ya tentu saja ya kapasitasnya juga baik nah gimana kita menilai mas Kaisang mau masuk partai dalam 2 hari langsung jadi ketua umum itu pasti menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak nah cek saja siapa ketua umum partai yang masa kontribusinya hanya hitungan hari ya enggak eno gak ada lah Mbak Puan sampai sekarang aja belum jadi ketua umum loh lah masa HY butuh 2 atau 3 tahun lalu anak-anak Gus Dur anaknya Pak Habibie gak ada tuh yang jadi ketua partai jangan kan ketua partai pengurus partai saja enggak nah bila persoalan-persoalan internal ini ala 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 nah bila persoalan-persoalan internal partai tidak jadi perhatian penting apalagi yang terjadi di Jawa Tengah itu menyangkut 25 kabupaten kota ya turun dong Mas ketua partai yang ngurus yang beginian juga tidak hanya rebutan kekuasaan di level elit setidaknya contoh itu Mas HY waktu ada KLB Demokrat versi Pak Muldoko Mas HY berani pasang badan mengkonsolidasi pengurus juga membuat langkah-langkah strategis di tingkat daerah nah seandainya pada problem-problem begini suami Mbak Erina tidak menampakkan diri Mbak Yus ya orang terkenyot terkejut maksud secara subjektif waktu judul di beberapa momen kita bisa menilai lah ya toh bagaimana dia memantaskan diri sebagai salah satu politisi nasional kita sama-sama melihat dan bisa mengukur sebenarnya Pak Jokowi dibanding anak-anaknya kapasitas politiknya itu bersarak nah si Bapak mestinya menahan anak-anaknya untuk belajar dululah dengan lebih baik ya toh memaksakan belum saatnya muncul itu justru banyak pihak yang dirugikan kayak pilpres barusan dan meski banyak yang milih tidak selalu hasilnya akan lebih baik dibanding zaman Bapaknya ayo para ngosor mau masalah ya mau masalah ya nggak boleh gitu loh bagaimana kita meyakini Bro Kaisang segera turun tangan memberesi masalah internal mereka kita kan nggak pernah dengar apa sih sekarang yang lagi dipersiapkan PSI utamanya bagi kader yang mau masuk legislatif persepsi yang mau diperjuangkan bersama-sama itu apa 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 mas ke depan masalah-masalah di internal PSI akan bertambah percaya wai setidaknya bila kepemimpinan Bro Kaisang tidak terlihat jadi apa masih tetap berharap pada PSI Mbak Yus ya segitu kita ketemu lagi di Ngos Ngosan selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax